Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jateng pos TV kali ini kita berjumpa lagi bersuah lagi dengan segmen ngobras ngobrol santai Jateng pos TV ngobrol santai kita kali ini Alhamdulillah Masyukurillah kita kedatangan tamu istimewa Ustadz Muhammad Fadilan dari Semarang ya Ustadz beliau berkenan untuk rawoh di studio kami Jateng pos TV dalam rangka kita ngobrol santai atau membahas tentang persiapan Ramadan ya Ustadz ya Insyaallah Ramadan kita kurang sekitar satu minggu kita satu minggu lagi kita umat Islam akan menjalankan ibadah wajib menjadi ibadah puasa karena itu sebelum masuk ke puasa kita harus membahas tentang kurikulum puasa salah satunya ya program puasa kita ini apa nih sebelum masuk ke puasa kan sebaiknya begitu jadi membahas puasa itu sebelum puasa itu lebih lebih mantap lebih pas supaya pas puasa itu program tinggal jalan. nah kali ini pemirsa Jateng pos TV salah satu tema kita ngobrol kita hari ini adalah tentang salah satu keutamaan di bulan puasa itu ada Laila Tulkodar ya ada Laila Tulkodar yang selama ini kita kenal yang kita berlomba-lomba meraihnya di 10 hari terakhir atau hari-hari ganjil malam-malam ganjil tetapi Ustaz Fadlan ini insyaallah mempunyai program ya melalui Yayasan Asaful Khafi jadi kita sampaikan kepada pemirsa bahwa Ustaz Muhammad Fadlan ini adalah pembina Yayasan Asaful Khafi sebuah Yayasan sosial yang selama ini bergerak di bidang dakwah di bidang sosial ya karena itu beliau punya program di dalam Masuki Ramadan ini adalah bagaimana kita berlomba-lomba meraih Laila Tulkodar yang menurut beliau menurut program beliau untuk puasa kali ini Laila Tulkodar itu bisa kita beli nah ini menarik nih Ustaz Laila Tulkodar bisa kita beli nih dan dibeli mungkin pakai uang ya itu pakai uang itu selama ini kita berlomba-lomba mencarinya susah sekali dan belum tentu mendapat Ustaz mungkin perlu dijelaskan kontek membeli Laila Tulkodar ini sebetulnya penjelasannya seperti apa Tad? Monggo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala al-arfu al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbih ajamain amabad jadi siapapun pasti ingin masuk surga pasti berawal dari situ dan untuk masuk surga begitu banyak cara ada yang ingin meraihnya dengan menjaga sholat lima waktu berjamaah ada yang ingin meraihnya dengan kiamulail setiap akhir malam seperti malam ada yang ingin meraihnya dengan puasa sunah senen kemis, puasa daud puasa Ramadan puasa Ramadan wajib untuk mendapatkan surga ini banyak yang melakukan kerja ekstra kerja langit bahkan Al-Quran yang setebal itu berlomba-lomba dihafalkan salah satu yang pasti ingin meraih surga semuanya nah di bulan Ramadan itu Allah menjanjikan sesuatu kemudahan melalui malam laylatul qadar dimana orang bisa meraih keutamaan di malam itu dengan melakukan suatu ibadah ketika seseorang didapati melakukan ibadah di malam laylatul qadar seakan-akan dia melakukan ibadah selama seribu bulan ya sebagaimana firman Allah laylatul qadri hayrum min alfi syahr laylatul qadar itu lebih utama lebih baik dari seribu bulan nah disini udah muncul angka seribu bulan seribu bulan itu kalimat dari Allah kalimat dari Allah jadi kalau saya pikir gak ada salahnya kita hitung ya kita konversikan seribu bulan itu berapa tahun kan gitu ya berapa tahun gak 83 tahun 83 tahun lebih 4 bulan kan gitu anggap aja 83 tahun 83 tahun artinya ketika seseorang beribadah di malam laylatul qadar dia akan dicatat oleh malaikat seakan-akan dia beribadah selama 83 tahun dengan kata lain seakan-akan dia mendapatkan tambahan usia ya 83 tahun dari usianya yang sekarang dari usia kita dari usia kita nanti kalau kita dapat laylatul qadar akan bertambah usia 83 tahun 83 tahun oh nah dari dari itu dulu pula pikirnya oke oke katakanlah seseorang Allah tambah dengan 83 tahun berapa romantan dia akan temui ya 83 romantan 83 romantan lagi ya nah 83 romantan itu kita konversikan lagi dalam hari dalam hari anggaplah setiap bulan bulan itu 30 hari 30 hari dikalikan 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 83 tahun dikalikan 30 hari ketemunya 2490 hari romantan hari romantan iya seolah-olah orang yang ini bukan hari biasa ini harus hari romantan hari romantan iya seolah-olah orang yang meraih laylatul qadar itu seolah-olah akan mendapat tambahan hari 2490 hari romantan bukan hari biasa tapi romantan iya dalam hitungan saya saya bulatkan 2500 2500 iya karena kan 24 90 iya 90 tadi kan ada komanya juga iya 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 dibulatkan iya dibulatkan iya dibulatkan dan juga romantan tidak selalu 30 seringnya 29 iya iya Allah yang mahatau hitungan pastinya tetapi kira-kira 2500 lah supaya mudah kita pahami supaya mudah kita pahami supaya mudah kita pahami oke sepertinya dan tidak mungkin seseorang bisa berpuasa 2500 hari romantan enggak mungkin enggak mungkin karena balik dia sekitar umur 13 kalau dia harus berpuasa 2500 hari romantan dia harus berusia 96 tahun dalam keadaan sehat walafiat bisa berpuasa berpuasa terus berpuasa terus padahal tidak mungkin berpuasa terus iya kalaupun ada orang berusia segitu mungkin dalam kondisi yang sudah tidak mampu berpuasa betul betul tapi dengan pendekatan ya teori yang mungkin nanti akan saya sampaikan kepada pemeriksa ini menjadi mungkin menjadi mungkin menjadi mungkin insyaallah tidak mungkin secara apa namanya dohirnya dohir tapi mungkin secara logika menjadi mungkin secara logika menjadi mungkin atau secara ketentuan Allah menjadi mungkin menjadi mungkin jadi ayat tadi kita gabungkan dengan hadis Rasulullah Rasulullah SAW bersabda barang siapa memberi buka puasa kepada seorang yang berpuasa maka dia akan mendapat pahala sama sama dengan yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang berpuasa nah 2.500 hari tidak mungkin tetapi di bulan Ramadan mencari 2.500 orang yang berpuasa sangat mudah sangat mudah sangat mudah sangat mudah untuk kita beri nasi berbuka nah kita beri logikanya disitu ya harinya dicoret diganti orang ya tadi kan 2.490 atau 2.500 itu hari tapi diganti orang yang berpuasa sejumlah 2.500 lalu kita beri makan berbuka ketika dia bulan Ramadan berpuasa betul sehingga kita nilainya menjadi nilai orang yang berpuasa itu ya betul mencari 2.500 orang mudah mudah apalagi kalau kita rentang dalam 10 hari satu hari hanya sebutuh 250 orang sehari aja bisa habis itu walaupun sehari bisa habis diprogramkan untuk 10 hari kita programkan 10 hari apalagi 10 hari terakhir mungkin ya nah begini mungkin malah ini tidak yang terakhir oh malah yang sebetulnya malam Laila Tulkudar itu juga rahasia kan pastinya kapan bisa kemungkinan di awal di tengah bisa kemungkinan 29 atau 30 hari itu ya betul nah kita programkan katakanlah di sebuah pesantren dengan santri 250 anak biasanya di pesantren itu kalau Ramadan itu ada program khusus dunia dia pelajaran-pelajaran umumnya ditinggalkan dulu fokus kepada kegiatan-kegiatan dunia ibadah ibadah mulai dari kiamul Lail pasti ya pasti ada terawai ada widir dan lain-lain nah kemudian pasti ada tambahan-tambahan lain ada kajian ilmu ada sholat duha baca Qur'an baca Qur'an dan satu lagi yang yang sering dilakukan adalah momentum untuk menghafal Al-Qur'an itu di bulan Ramadan karena Ramadan adalah bulan Al-Qur'an juga bulan Al-Qur'an turunnya Al-Qur'an anak-anak ini difokuskan di situ betul salah satu yang sering kami kerjasama dengan penduk pesantren Darul Fikri di Bawen itu anak-anak setiap Ramadan selama 20 hari itu fokus di kegiatan itu nah dengan kita menyantuni buka puasa mereka kita kita mendapat pahala dari apa yang dilakukan anak-anak betul jadi ketika pahala puasa itu bukan hanya puasanya saja kegiatan sehari itu yang dilakukan oleh santri kita insya Allah akan mendapat pahalanya juga betul 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 bacaan Qur'annya sholat dia kajian ilmunya itu kan menjadi rangkaian dalam kegiatan puasa itu pahalanya dibalas berlipat karena berlipat insya Allah jadi bisa dibayangkan seseorang yang membeli paket Laylatul Qudar tadi dia akan mendapatkan pahala dari kegiatan yang dilakukan para santri bukan hanya dari satu santri ya dari 250 santri selama 10 hari karena dia beli paket 2500 paket buka puasa buka puasa memberi makan berbuka ya tanpa seandainya dia tidak melakukan kok dia dapat tetapi dia kan juga pasti melakukan juga dia harus melakukan program ini itu insya Allah bermanfaat bagi mereka-mereka yang satu tidak bisa melakukan kegiatan Ramadan maksimal sebagaimana orang-orang yang lain misalnya idikaf di masjid keterbatasan tugas dia atau mungkin usianya yang sudah lanjut ya banyak hal nah secara finansial dia mampu tetapi banyak hal yang membatasi mereka untuk melakukan dengan sebagaimana yang lain yang yang punya keluangan waktu punya energi yang masih kuat dan seterusnya jadi pada prinsipnya agama itu mudah Allah tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya jadi ya kita melakukan dan berprasangkap baik kepada Allah dan Allah itu sebagai nada berperasangkap bahwa Allah Akan menerima amalan ini Insya Allah Allah terima Kalau ragu-ragu Allah juga ragu-ragu Oke Ustadz Pemirsa Jantung FTV ngobrol Santai kita sangat menarik Kali ini temanya adalah bagaimana kita membeli Laylatul Qadar Di bulan Ramadan nanti Yang insya Allah kurang satu minggu lagi umat Islam Membeli Laylatul Qadar Ini logikanya Tadi sudah disampaikan Ustadz Muhammad Fadlan Bahwa membeli Dalam tanda petik itu adalah Ya sebetulnya Laylatul Qadar itu Bisa kita tebus atau kita beli dengan harta benda Khususnya bagi mereka-mereka Yang mungkin memang ada halangan Misalnya karena sibuk bekerja Seorang profesional mungkin ya Atau mungkin pedang-pedang pasar Yang malamnya dia melek di pasar Tapi tidak melek di rumah atau untuk ibadah Atau mungkin untuk itikap juga Menariknya Seseorang yang badannya sehat Waktunya longgar Belum tentu juga dia bisa Meraih Laylatul Qadar Kenapa Tadi di awal sudah saya sebutkan Pasti semua ingin meraih surga Betul Salah satunya dengan Mengejar Laylatul Qadar Betul Yang jadi masalah Siapa di antara kita yang yakin Akan menemui Ramadan nanti Ya Tidak ada yang bisa Menebak nasibnya Awal Ramadan Tidak ada yang bisa Kurang satu minggu ini kita tidak tahu Masih bisa Menemui apa tidak ya Artinya sebetulnya ini berlaku Untuk siapa saja Bahkan yang fisiknya masih kuat Waktunya longgar Ketika dia ada kemampuan secara finansial Boleh Silahkan berlomba-lomba Berlomba-lomba membeli Laylatul Qadar Mulai sekarang Hari ini ya Dengan merencanakan untuk Bersedekah Untuk memberi makan Orang yang berpuasa Artinya begini Sekiranya Hamin satu Ramadan Qadar Allah Allah panggil dia Ramadan belum berlangsung Belum mulai ya Apa yang diakatkan Ya Diakatkan itu Belum dijalankan Tapi insya Allah Pahalanya sudah dapat Karena nanti akan ada Yang berpuasa Yang menikmati buka puasa Yang mereka rencanakan itu ya Apalagi kalau diantara 2.500 Orang yang diberi buka puasa itu Katakanlah ada 100 saja Mereka yang meraih Laylatul Qadar Karena amalan dia Ketika di masjid Melakukan ibadah yang terbaik Maka 100 Laylatul Qadar yang didapatkan oleh orang itu Insya Allah didapatkan oleh Yang memberi buka puasa Betul betul Meskipun mungkin Kodarullahnya itu Tidak sampai Di bulan Ramadan Tapi insya Allah berdoa Semuanya bisa Sampai ke bulan Ramadan Jadi ini Matematika langit ya Angka persisnya Kita gak tahu Karena Allah maha pemurah Ya angkanya bisa Benar-benar Tidak terbayangkan oleh kita Oke Ustaz Muhammad Fadlan Segmen 1 Kita sudah selesai Kita nanti lanjut ke segmen 2 Pemirsa Jatuh Paz TV Menarik sekali pembahasan kita Tentang membeli Laylatul Qadar ini Ini hal baru buat mungkin kebanyakan orang Oh ternyata Laylatul Qadar bisa dibeli ya Insya Allah bisa dibeli dengan logika itu tadi Permasalahan ini yang kita bahas untuk segmen berikutnya Bahwa Kita bersama Ustaz Muhammad Fadlan Ustaz Muhammad Fadlan ini adalah Pembina San Ashabul Cafe yang bergerak di bidang sosial dan dakwah Beliau di nomor 0856-0035-9798 Jadi pemirsa jika ingin berkonsultasi lebih dalam tentang membeli Laylatul Qadar ini Bisa berkonsultasi dengan Ustaz Muhammad Fadlan di 0856-0035-9798 Atau mungkin Berkonsultasi untuk hal yang lain boleh Boleh ya Untuk berkonsultasi di luar tema ini ya Silahkan Atau mungkin Panjenengan sudah paham tentang penjelasan tadi Dan mau berpartisipasi untuk membeli Laylatul Qadar Bisa menyalurkan ke rekening Atas nama Yasan Ashabul Qavi Di BSM ya Di nomor rekening 708-606-9991 Jadi rekening ya Atas nama Yasan Ashabul Qavi Di rekening BSM 708-606-9991 Begitu Segment 1 kita sudahi Mari kita berkesempatan Komersial Break yang mau lewat ini Jateng Pos Kini hadir dengan berita-berita yang lebih lengkap Koran Jawa Tengah ini Tidak saja mengabarkan berita-berita politik Hukum, sosial, dan ekonomi Tapi juga berita pendidikan Anda ingin tahu opini para guru di Jawa Tengah Ingin tahu prestasi sekolah hebat Ingin produk Anda dibeli sekolah Baca dan promosi di Jateng Pos Jateng Pos Untuk Jawa Tengah lebih baik Oke pemirsa Jateng Pos TV Kita berlanjut ngobrol santai kita Di segmen 2 Kali ini masih bersama Ustadz Muhammad Fadlan Beliau adalah pembina Yasan Azabul Khafi Sebuah Yasan yang bergerak di bidang sosial dan dakwah Di Semarang dan Jawa Tengah Khususnya ya Tad Dan mungkin juga di Indonesia Beliau kali ini ngobrol santai bersama kita Yaitu membahas tentang tema Lelai Tul Kodar Dan Lelai Tul Kodar itu bisa kita beli ya Ustadz ya Bisa kita beli dengan logika-logika yang tadi sudah disampaikan Tentu penyampaiannya belum tutas Tentang membeli Lelai Tul Kodar itu bisa dianggakan Dan bisa akhirnya dirupiahkan Bahwa membelinya itu harganya berapa gitu ya Bangga Ustadz dilanjut Ustadz Ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi kita ngambil angka layak Layak ini memang relatif ya Paling tidak disesuaikan dengan buka puasa kita sendiri Misalkan paket buka puasa yang kita nikmati setiap hari itu Kurang lebih misalnya Rp25.000 Satu dos atau satu makanan ya Biasanya kan ada Paya itu Pajil, ada Polak ya Polak atau ya sesuatu yang menyekirkan dulu baru Nanti makan besarnya Ada buah Jadi katakanlah Rp25.000 itu Kalau dikalikan Rp25.000 Ketemu Rp62.500.000 Angka Rupiahnya Angka Rupiahnya Rp62.500.000 untuk Sebuah harga Laylatul Kodar Berarti dia membeli Laylatul Kodar Membeli surga dengan harga Rp62.500.000 Masih jauh lebih murah daripada Sebuah mobil Avanza Second katakanlah Jauh lebih murah Jauh lebih murah Banyak orang yang memiliki rumah dari Rumah lebih dari satu Banyak yang memiliki mobil lebih dari satu Tanahnya dimana-mana Tanahnya dimana-mana Ya Kita ambil salah satulah Karena Kita berjihad Atau kita membela agama Allah Atau kita melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah Bisa dengan jiwa dan Harta kita Betul Bagi yang berkemampuan Dengan hartanya Ya Inilah kesempatan Karena belum tentu Romantun yang akan datang Dia akan Berjumpa lagi Bahkan Romantun Tahun ini pun Tidak ada yang menjamin Bahwa kita akan menemuinya Betul Nah Sehingga Kapan ini bisa dilaksanakan Sekarang Enggak usah nunggu Romantun Jangan ditunda-tunda lagi Jangan ditunda-tunda Secepatnya Artinya ketika Akatnya sudah Dilaksanakan Ya bahwa Dia mengambil satu paket Laylatul Qadar misalnya Seperti yang tadi saya sampaikan Hamin dua Qadarullah Allah panggil dia Insya Allah sampai juga itu Pahalanya Pahalanya Iya Oke 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 Jadi pemirsa Rupiahnya sudah ketemu ya Membeli Laylatul Qadar ini Berapa rupiah sebetulnya Tadi dengan logika ya Matematika Itu dihitung Bahwa Laylatul Qadar itu Lebih baik daripada seribu bulan Dan seribu bulan itu ada Delapan puluh tiga tahun Maka Delapan puluh tiga tahun Dikalikan hari Tiga puluh hari ya Itu menjadi Dua ribu Empat ratus sembilan puluh hari Atau dibulatkan menjadi Dua ribu lima ratus hari Nah Dua ribu lima ratus hari itu Di bulan Romantun ini Dengan Apa namanya Logika hadis yang lain lagi Bahwa memberi makan Kepada orang yang berpuasa Itu dapat pahala yang sama Seperti orang yang berpuasa Maka hari itu Menjadi orang yang berpuasa Logikanya Jadi ada Dua ribu lima ratus orang yang berpuasa Logikanya Yang kita santuni Yang kita santuni Dalam bentuk makan Betul Karena Dua ribu lima ratus kali Kalau makan Kita anggap saja Dua ribu Maka kita butuh uang Untuk membeli semuanya itu Atau dalam artian Membeli laylatul Qadar itu Menjadi sekitar 60 juta Anggap ya Dibulatkan 60 juta Nah ini kesempatan Logika ini masuk Kemudian penjelasan Dari hadis-hadisnya Juga masuk Bahwa Tidak hanya Jodoh Tidak hanya Mungkin Kesehatan Yang bisa dibeli Dengan sedekah Tetapi Yang namanya Lalitul Qadar Juga ternyata Dengan logika yang ada Dengan penjelasan Quran Kemudian ada hadisnya juga Bahwa itu bisa dibeli Dengan uang Tentu bagi orang Yang punya uang Tetapi tidak semua orang Punya uang Mau melakukan itu Memang ada Yang ngomong gini Wah caranya begini Setiap orang yang Mampu Bisa beli Lalitul Qadar dong Bisa dapat Lalitul Qadar dong Gimana itu logikanya Betul Betul sekali Betul sekali Yang jadi masalah Tidak semua yang mampu Mau Mengeluarkan uangnya Untuk membeli Lalitul Qadar itu Jangankan yang berbayar Ini kan berbayar Iya Dan terjadi Hanya setahun sekali Yang setiap hari Dan gratis Itu tidak semua orang Mau Contohnya Dua rekaat sebelum subuh Lebih baik dari dunia Dan seisi Dunia dan seisi Itu bisa diperoleh Setiap hari Kalau mau Gratis lagi Gratis Tapi tidak semua orang mau Logikanya kembali ke situ ya Jangan mentang-mentang Anda bilang Berarti gampang dong Setiap orang punya uang Bisa dapat lalu Yang gratis saja juga Tidak semua orang lakukan Apalagi mengeluarkan uang 60 juta Maka kalau itu ada Itu adalah orang yang langka Dan itu istimewa Dan menariknya Program ini Itu pun bisa dinikmati Insya Allah Oleh orang yang sudah meninggal Ketika dia punya anak yang soleh Yang diwarisi harta Dia akan memanfaatkan Sebagian dari harta Yang ditinggalkan orang tuanya itu Untuk menjalankan program ini Ya Haji dan umrah Haji dan umrah saja Bisa dibadalkan Kenapa ini tidak Betul Jadi ketika dia melakukan ini Atas Nama orang tuanya Insya Allah Pahalanya nyampe Kepada orang tuanya Yang beliau sudah tidak bisa Beramal lagi disana ya Tapi dengan hartanya Yang ditinggalkan kepada anaknya Anaknya bisa dong Memanfaatkan Untuk kegiatan ini gitu ya Ini kesempatan juga Kesempatan juga Jadi Pemirsa Jatungkos TV Mungkin dengan logika-logika Yang disampaikan oleh ustad tadi ya Barangkali bisa diresapi Bisa direnungkan Untuk memutuskan Bahwa Seandainya punya Kesempatan Ya harusnya Dilakukan ya Dan ini tidak harus Ke pesantren juga Bisa ke setiap masjid Artinya ketika Satu masjid itu Ada jamaah 100 Maka ini bisa Direntang menjadi 25 hari Kali 100 jamaah Ketemunya 2500 Juga ya Kenapa kita pilih di awal Karena justru orang Melakukan ibadah Ramadhan yang terbaik Itu di awal Di 10 hari itu Semangat Peribadahnya Lebih Lebih kencang Lebih kencang Nanti 10 hari kedua Mulai kendor Oke 10 hari ketika Sudah pada pindah ke mal Sudah sibuk dengan Urusan mudik ya Atau pindah ke dapur Persiapan bikin Persiapan lebaran Oke jadi Pemirsa Jantungkos TV Tentu ini Tema ini adalah Tema yang sangat penting Yang sangat menarik Bahwa Tidak semua orang mungkin Tahu atau bahkan Bisa memahami ya Tentu ini Harus dipahami Dengan logika yang sudah dijelaskan Tadi itu Dan harus Dipahami bahwa Ini adalah ibadah Ibadah itu adalah iman ya Jadi ketika kita sudah yakin Dan bisa memahami Ada apa namanya Landasan dasar Quran khatisnya ya Tidak ada persoalan lagi Gitu disitu ya Ada satu lagi yang menarik Baringkali ada pemeriksa yang Sangat berkeinginan Tapi dia tidak mampu Wah Sayang saya tidak Punya kemampuan Ya Masih ada peluang Buat dia Yang dia lakukan Adalah menjadi Agent Oh Mengajak Mengajak Ya Barangkali dia punya Saudara Ya Atau Dia berobat ke dokter siapa Dan dokter itu punya Kemampuan Dia berdialog Menggerakkan Hati si dokter itu Ya Kemudian dokter tergerak Dia membeli Satu paket Laylatul Qudar Ya Yang terserah Mau ditasarufkan dimana Ya Di masjid sekitar Boleh Karena ini Pemirsaannya bisa dari seluruh Indonesia Ya Bisa kemana saja Kepondok Manapun Ya Terserah Nah Ketika Seseorang Mengambil Kebaikan tadi Lantaran dia Maka dia mendapatkan Pahala yang sama Barang siapa Menunjuk pada Sebuah kebaikan Maka dia mendapat Pahala sebesar yang melakukan Tanpa mengurangi Pahala yang Melakukan Seperti Hadis tentang Memberi makan Orang kekuasa Ya Sama Ya Jadi Bagi yang punya Keinginan Tetapi tidak punya Modal Bisa mengajak Betul Dan Apa namanya Transaksi ini Tidak harus ke Ashabulkafi Barangkali ya Kemana saja Bisa kemana saja Silahkan dilakukan sendiri Lakukan sendiri Jadi Tapi kalau misalnya Pengen ke Ashabulkafi Ya Ashabulkafi juga Bisa menyalurkan ya Jadi intinya Pemirsaan Bapak Ustadz Fadilan Dengan ashabulkafi ini Mengajak ya Kepada Umat ini Terutama umat muslim Ya Di momen Ramadan ini Kita harus berlomba-lomba Berbuat yang terbaik ya Dan karena kesempatannya Tahunan ya Jadi sebetulnya Logika Memberi sedekah ini Adalah Logika Spirit sedekah Logika memberi Laylatul Qadar ini Adalah Logika spirit sedekah Intinya Bahwa kita selama ini Sudah banyak Karena Ramadan juga Bulan sedekah Betul Jadi banyak anjuran juga Bapak memberi makan Orang berkuasa Tetapi Hanya dengan Logika itu Mungkin barangkali Kurang mengenat Tetapi dengan logika Bahwa itu juga bisa untuk Untuk memotivasi Betul Memotivasi Intinya itu memotivasi Karena agama itu Sebetulnya bisa kita dekati Dengan banyak sisi Tergantung kita Mau eksplor Mendakwai orang itu Dengan logika Dan penjelasan Yang berbeda-beda Intinya disitu Jadi Kata-kata membeli ini Kalau Anda Mengikuti penjelasan Dari akhir Dari awal hingga Hingga ini Ini tidak ada problem Mungkin Kalau masih ada yang Bingung Tentu harus mendengarkan Dari awal Oke Ustaz Itu Angka 60 juta itu Harus ditempuh sendiri Atau mungkin bisa patungan Atau mungkin bagaimana itu Teknisnya ya Bisa saja Jadi Bagaimana solat berjamaah Berjamaah itu Salah satu Keuntungannya Bisa Dari mulai Takbiratul ikhram Sampai salam Itu khusus Semua Karena ketika Takbir Satu orang ini Kusus Yang lain Tidak Maka semua Dihitung Kususus Kalau berjamaah Begitu ya Dalam kurun waktu Katakanlah berjamaahnya Lima menit Kususnya bergantian Sehingga kalau Digabung Semuanya jadi kusus Kalau sendiri Ya Kadang Tidak kusus Di menit ini Di menit berikutnya Dia tidak kusus Teringat kuncinya Teringat Ya betul Dan lain-lain kan Jadi Kalau Itulah salah satu Kelebihan Solat berjamaah Betul Ketika kita Tidak kususus Yang lain bisa kususus Sehingga kita ikut kususus Pahalanya Pahala berjamaah Betul Jadi Membeli laytul kodar Dengan angka 60 juta Itu juga bisa Bisa bareng-bareng Bareng-bareng juga ya Jadi Kalau ada sebuah Instansi Atau kantor Mendengarkan ini Kemudian Ajak teman-teman Yang ajak Yang menginisiasi Itu Dia mendapat pahala Dari Kumpulan Kolektif Betul Jadi Memang ini sangat logis Jadi logika ini Sangat logis Apalagi memang Didasari oleh Koran dan Khadis Jadi ini Ustaz Padlan ini Pinter aja Dia mencari logika Bagaimana sih Mendorong orang Memotivasi orang Untuk mau bersedekah Memberi makan pada orang Yang berpuasa Selama ini Hanya menyuruh-nyuruh saja Tanpa logika Kadang-kadang dapatnya Juga lain Termasuk juga Mungkin buat Saudara-saudara kita Atau para profesional Yang memang Siangnya sibuk Sibuk Atau malamnya Juga sibuk Kemudian juga Mungkin Bakul-bakul pasar Yang kalau malam Juga sibuk Tidak banyak ibadah Di bulan Ramadan Beberapa manajer Perusahaan itu Justru menjelang Ramadan ini Ordernya Meningkat kejam Jadi Tidak sempat Tidak sempat Beribadah Membaca Quran Dikir seperti orang-orang Di pahun pesantren Karena itu cukuplah Membeli Laylatul Qadar itu Menyiapkan dananya Anak-anak disana Yang Berdikir Yang beribadah Niatnya ada Betul Tidak ada kemampuan Karena Keterbatasan segala hal Kita tetap bisa beraktif Kita seperti biasa Karena tugas-tugas kesibukan Tapi pahalanya dapat dari sana Saya rasa kalau Orang mau berpikir Kalau tidak mengambil Ini rugi Karena Siapa yang mau Satu hari Dibayar 25 ribu Dia harus Kiamulail Satu juz satu hari Sholat duha Berjamaah Lima waktu Menghafal Al-Quran Mendengarkan kajian Dibayar 25 ribu Betul Ya kan Pahalanya kan Bagi yang memberi 25 ribu Betul Betul Murah sekali Murah sekali Ini kan sebetulnya logika aja Supaya kita itu semakin Semakin mantap Semakin yakin Bahwa di bulan Ramadan Harus berlomba-lomba Berbuat kebaikan Di antaranya adalah Memberimakan orang yang berkuasa Intinya disitulah intinya Oke Ustadz Mungkin ya Bagi beliau-beliau Yang mungkin Tidak punya banyak waktu Untuk memperbanyak Ibadah di bulan Ramadan Tetapi beliau Bisa mengorbankan Hartanya ya Mungkin bisa jadi Itu lebih Berbobot nilai Amalnya Di bulan Ramadan Dibanding orang yang Mungkin juga Dia melakukan ibadah Tetapi mungkin Ibadahnya tidak Karena keikhlasan Ibadahnya mungkin Karena masih Combang-camping juga Misalnya ya Itikap dia 10 hari Tapi meninggalkan Rumah keluarga Misalnya Tapi orang ini Tidak sempat itikap Kemudian mengorbankan Hartanya Untuk orang-orang yang itikap Bisa jadi nilainya Mungkin Lebih tinggi loh Begini Ya kita berhusnudan aja Bahwa masing-masing Ingin mendapatkan kebaikan Masing-masing Dan sudah berusat Yang terbaik Ya Allah maha pengasih Maha penyayang Ya ketika dia melakukannya Tidak sempurna Allah yang maha menyempurnakan Ya Jadi Yang bisa melakukannya Dengan itikap Lakukan Tidak ada masalah Barangkali memang Tidak sempurnya Ya tidak apa-apa Innamal a'malu binia Dia sudah berniat Mencari yang terbaik Sebaliknya Yang tidak Bisa melakukan itu Dia melakukan dengan hartanya Ya Memberi makan orang yang itikap itu Betul Jadi Saling melengkapi ya Ya Kita tidak pernah tahu Mana yang diterima Amalannya Jadi ada orang Yang secara lahiri ya Seakan-akan dia melakukan Amalan dunia Ya Padahal Sebetulnya dia sedang melakukan Amalan langit Amalan akhirat ya Ya Atau orang yang sedang Di mata kita melakukan Amalan langit Ya sebetulnya Di mata Allah Di mata Allah Dia melakukan amalan dunia Ya Jadi kuncinya berlomba-lomba lah ya Betul Termasuk berlomba-lomba Ada kesempatan Di bulan Ramadan ini Bagaimana kita bisa Meraih lahilatul kodar ya Selain memang Kita berusaha dengan itikap Yang punya harta juga Dengan hartanya Atau juga dengan itikapnya Sehingga lebih Komplet lah ya Insya Allah Oke Ustaz ada yang perlu disampaikan Kepada pemirsa Ya Jadi Dalam konsep ini Siapapun Punya kesempatan yang sama Untuk melakukan yang terbaik Bahkan begini Ada orang benar-benar Ingin meraih Lahilatul kodar Dengan cara ini 25.000 itu kan relatif Ada orang yang Hanya punya kemampuan Misalnya 5.000 5.000 itu bisa Diwujudkan apa saja Kurma misalnya 5.000 kali 200 2.500 Ya 1.4 juta ya Masih cukup Lumayan Bisa beli kurma Untuk sekian Ribu orang Betul Atau Ekstrimnya ini Ekstrimnya Benar-benar Gak mampu nih Dengan 10.000 Rupiah Kira-kira bisa beli apa Yang bisa untuk 2.500 orang Ya Apa nih Beli apa ini Beli garam 10.000 itu Cukup untuk Membeli garam Taruh di pesantren Ditip kepada Yang masak Selama Ramadan Jangan masak Kecuali pakai garam saya Seenak apapun Bumbunya Kalau gak pakai garam Gak akan enak Betul Betul Magis ya Oke Ustadz Cukup ya Iya insya Allah Cukup Mirsa Jantung Post TV Ngapurlah santai kita Segmen 2 sudah selesai Tema kita tadi adalah Tentang bagaimana membeli Laylatul Qadar Ini adalah satu kesempatan Mumpung kita masih bisa beribadah Masih ada di dunia ini Yang punya kemampuan Untuk membeli Laylatul Qadar Bisa dibeli Dalam tanda petik ya Dengan mengorbankan Harta kita Di jalan Allah Yaitu Dengan memberi Makan orang-orang yang berpuasa Nah Anda mau bertransaksi Tentang program ini Bisa dilakukan sendiri Ya silahkan Dimana saja Atau diamanahkan Dititipkan kepada Yasan Ashabul Qafi Yasan Ashabul Qafi ini adalah Yasan yang dibina oleh Ustadz Muhammad Fadlan Yang bergerak di bidang sosial Dan dakwah ya Atau Anda mau bertransaksi langsung Di nomor rekening Yasan Ashabul Qafi Yaitu Di rekening BSM Yaitu 708-606-93x1 Sekali lagi 708-606-93x1 Boleh satu kata Tentunya Allah maha tahu Kemampuan seseorang Ya Allah berfirman Di dalam surat Al-Imran 92 Kamu belum mencapai Ibadah yang sempurna Sampai Kamu Menginfakkan Harta yang terbaik Dari apa-apa yang kamu cintai Mimma Tukibun Dari apa-apa yang Kamu cintai Jadi Ketika seseorang Merasa Berasa Dia mengeluarkan hartanya itu Mulai berasa Karena Dia masih mencintai harta itu Nah Berarti itulah harta yang terbaik Terbaik ya Jadi kalau dia mampu 25 per paket Ya jangan ngambil yang 5 ribu Bahkan orang-orang tertentu Ingin ngasih yang terbaik Satu paketnya 50 ribu Ya tidak masalah Nasi kepuli Dengan daging Yang lebih Kalau dia ingin mendapatkan sesuatu yang Yang terbaik Kejutan dari Allah Ya sesekali dia Korbankan Mengejutkan orang lain Dengan kebaikan yang Yang dia mampu lakukan Jadi Kayak lagi pemeriksa Ini logika Tetapi prakteknya Anda bisa menerjemahkan sendiri ya Lebih dari itu Lebih baik Atau dengan patungan Atau dengan sendiri Atau dari itu Lebih baik lagi Di mata Allah Lebih mulia Saya kira itu Ustaz Muhammad Padlan Kalau mau koordinasi Atau mau konsultasi Tentang apa saja Tentang masalah Membeli oleh tukotor Atau yang lainnya Bisa di 0856 00359798 Ustaz Muhammad Padlan Sekali lagi Di 0856 00359798 Insya Allah Terima kasih Ustaz Kesempatannya Di ngobrol santai kita Mudah-mudahan Bermanfaat untuk kita semua Amin Saya Abjan Syedan Jateng Positivi Undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jateng Positivi Jateng Positivi